Halo assalamualaikum teman-teman kali ini kita akan membuat tutorial cara memasang fleksibel on-off printer l350 sama l120 item not disini aku punya dua printer hidupnya udah udah susah ya temen-temen udah membandel duk kedua-duanya ber350 mau hidup susah temen-temen kadang dicolokin hidup kadang-kadang enggak ya terlalu susah ngadepinya temen-temen kalau dihidupin juga bisa sih tapi terlalu lama mending disini aku akan mengganti ya teman-teman akan diganti fleksibelnya kedua-duanya epsilon l350 l120 daripada mengganggu pekerjaan kita temen-temen dengan kita ganti aja sekalian gitu fleksibel on off ini sama tombol cancelnya dan tombol foto copy-nya udah kalau enggak berfungsi ya otomatis enggak berfungsi semuanya temen-temen mending kita copot disini kita copot kita buka dulu tutup samping ya temen-temen ya udah kebukaan sini temen-temen kita buka lagi socket fleksibel on off-nya temen-temen karena disini udah terlalu lama ya temen-temen dan belum pernah diganti sementara hebnya udah tiga kali diganti kali udah pernah kali ya temen-temen printer udah tua apa temen-temen kalau selagi bisa dirawat kita rawat tetep buka tetep punya di kanan ya temen-temen ya temen-temen disini aku kerjanya malam ya temen-temen dimana malam ini waktunya nggak ada orang yang ganggu temen-temen kalau siang banyak yang ganggu masalahnya pelanggan yang potok copy lah yang print lah ya temen-temen mending kita kalau kerja sesuatu lagi barang bisa dipakai kita pakai terus kita ganti di malam hari ya temen-temen ini buka bautnya oke dibuka dengan teliti temen-temen oke disini udah kecopot ya temen-temen perhatikan dengan teliti gimana cara masang aslinya begitu juga kita hendaknya memasang yang kedua kalinya temen-temen oke kita cobot barang elektroniknya periksa tombol fotokopi dan on-off nya disini cobot ya temen-temen teti sangat pencapetan jangan sampai jempol ya temen-temen kita tahan oke enggak goyah sih temen-temen ya sini kita ganti baru temen-temen kebetulan aku udah beli dua tadi di Tokopedia oke kalau udah sudah kita pasang lagi temen-temen hati-hati temen-temen gimana cara masangnya tadi begitu juga lah cara memasangnya yang kedua kalinya oke kita tetap lagi udah yang kebalik disini temen-temen di sini setriksa cara pemasangannya tadi temen-temen bagaimana pemasangannya dari awal begitu juga lah hendaknya sebaliknya oke kita pasang masu baut tengahnya supaya jangan longgar ya temen-temen oke udah kalau udah selesai disini kita pasang langsung ketika daripada kita memasang kita bawa ke bengkel ya teman-teman mahal biayanya teman-teman mending kita pasang usahain sendiri terima kasih pasang bautnya lagi teman-teman supaya kuat di sini di sini kita kasih kasih double tip teman-teman supaya dia nggak ngangkat kayak gini di sini Guys Jangan lupa subscribe.com Oke kalau udah selesai disini kita colokkan teman-teman oke disini kita coba hidupin teman-teman oke disini ready kita hidup ya teman-teman oke disini kita mati lagi sekarang kita pasang tutup kanannya ya teman-teman tutup kanan dipasang oke disini ada yang longgar teman-teman kita verkuat bautnya kita pasang tutup itu ya teman-teman tutup kabel tintanya oke tutup kirinya kita pasang lagi teman-teman tue selamat menikmati oke kita tutup pasang tutup-tutupnya teman-teman tutup supaya jangan masuk debu disini tutup scanner oke pasang bautnya oke kita tes ready teman-teman disini hidup nggak ada bergendala kita coba foto kopinya kita coba foto kopinya udah lewat daripada lama-lama disini eko cancel teman-teman asal lo dia udah mau oke kita ulang lagi foto kopinya oke printernya yang disini teman-teman sekarang kita pasang lagi ke tempat sebelah karena ada lagi satu printer yang mau kita pasang fleksibelnya oke kalau udah siap ya udah itu teman-teman kita selesaikan ini dulu oke kalau udah rapi kita tes lagi supaya kita besok udah yakin printer ini hidup teman-teman oke kalau udah hidup kita matikan kita pindah ke printer printer yang ini teman-teman ini juga penyakitnya kayak gitu juga teman-teman karena socket fleksibelnya itu udah pendek karena dipotong-potong terus oke yang ini Epson L120 ya teman-teman eh bukan 1220 L220 teman-teman dia sama aja tipe-nya kita copot kabel powernya teman-teman kita angkat disini aku mempediokan ini sendiri teman-teman jadi ke otomatis videonya tidak sebagus teman-teman ini L220 ini kayak gitu cukup nyakit ya teman-teman ini soketnya udah aku beli tadi dua kita nggak mau hidup ini teman-teman oke disini lanjut kita pembongkarannya teman-teman kita bongkar setelah udah dilepasi bautnya diangkat kita copot kabel fleksibel skenernya hati-hati teman-teman oke kita copot tutup kirinya teman-teman oke udah copot sekarang kita copot socket ini teman-teman karena ini udah pendek tuh oke disini nggak usah kita copot tutup kanannya teman-teman karena udah 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 mengerti yuk ya gampang sekali nyepetnya buka baut ini teman-teman oke udara terpuka co-copot disini kita nggak usah membongkar elektronik di teman-teman cukup kita cepat oke kita tes dulu disini teman-teman tadi tes yang enggak kayak gini sekarang kita tes kayak gini oke kita tekan hidup ya teman-teman oke aku matiin 6 persingkat waktu asal lagi buatnya disini buat tepatlah pengen dikit teman-teman karena yang keduanya kita udah dimengerti karena yang satu tadi teman-teman oh iya teman-teman bagi teman-teman yang suka channel ini tolong di subscribe ya teman-teman dan like dibagikan jangan lupa dikasih double tip ya teman-teman supaya dia enggak lepas-lepas disini masa kebalik ya teman-teman pasang lagi double tipnya karena double tipnya udah kitarik sama socket flexible-nya ready teman-teman kita matiin lagi sekarang kita pasang kabel skenernya pasang dulu tutup kiri tutup sken oke disini udah jub teman-teman ini yang lama teman-teman tuh gak ada socketnya udah digunting-gunting udah sekian lamanya oke kita coba kita copy ready disini teman-teman kita matiin nah teman-teman kita tutup di tempat yang kita taruh di tempat yang lama lagi gitu teman-teman taruh disitu lagi oke ini kameranya gak mau di ini teman-teman gak mau diatur susah gak mau diatur